Puding dalam puding Kali ini temanya puding buah naga Penasaran kan? Kepingin tahu gimana cara buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya Hai guys, kali ini saya mau buat puding Puding dalam puding Bingung kan? Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Ini cetakan puding yang besar Dan ini cetakan puding yang kecil Nah nanti puding yang dari cetakan kecil ini Akan kita masukkan di tengah-tengah puding yang cetakan besar Jadi nanti dalam satu puding ini Ada dua puding di dalamnya Nah gitu ya, sementara itu dulu Kita ikuti prosesnya aja Supaya nanti jelas Seperti apa jadinya Oke Nah ini puding yang akan kita buat Itu sebetulnya puding buah naga ya Cuman karena kita butuh dua puding Untuk dijadikan satu Jadi yang satunya saya buat puding susu Yang satunya puding buah naga Nah untuk bagian luarnya Saya mau pakai yang puding buah naga Jadi penampilan luarnya nanti merah Dari buah naga Dan untuk dalamnya saya mau putih susu saja Langkah-langkah yang akan kita lakukan Pertama kita buat puding yang untuk dalamnya Untuk bagian dalamnya Kita pakai cetakan yang kecil Dan untuk perbandingan cetakannya Seperti ini Nah jadi Kelihatan ya Itu yang besar Ini yang besar Ini yang kecil Nah beda segini Oke ya Jadi puding susunya ini Untuk bagian dalam Kita pakai cetakan yang kecil Bahan-bahan yang kita perlukan Dan untuk membuat puding Isian bagian dalam Kita butuh Satu saset agar-agar Yang Yang clear ya Yang enggak berwarna Dan enggak berasa Ini 6 gram Yang 6 gram Ini 400 ml susu cair Yang plain Terus ada susu kental manis Merk apa aja boleh Saya pakai 80 gram Saya timbang tadi Terus Ini ada gula pasir 50 gram Ada air putihnya Saya pakai 100 ml Dan cetakan kecil Oke ya Ini nanti yang kita proses Terlebih dahulu Sebelum kompor dipanaskan Ini susu kental manis 80 gram Tambahkan 100 ml air putih Tambahkan 50 gram gula Pasir Tambahkan 400 ml Susu cair yang plain ya Yang enggak manis Terus kita akan masukkan Bubuk agar-agarnya Ini bubuk agar-agar Yang tidak berasa 6 gram Kita campurkan sekalian Di sini Kemudian Kita aduk rata Sebelum kita panaskan Di kompor Kalau ini sudah rata Baru kita Panaskan Di kompor Oke sudah rata Oh ya Mengenai gula Dan susu kental manisnya Bisa disesuaikan Dengan keinginan masing-masing ya Dengan selera masing-masing Ini sudah halus Gula pasirnya Akan kita Didihkan Sebelum dididihkan Akan saya coba dulu Menurut saya Ini sudah cukup Oh ya Jangan lupa Kita tetap harus Tambahkan Garam Untuk Puding Atau cake Supaya rasanya Enggak Enggak Enak Jadi kalau manis Saja Itu enak Jadi harus kita Tambahkan Garam Nah Sudah seperti ini Kita akan rebus Dulu Sampai Mendidih Kita panaskan Dengan api sedang Sambil kita Aduk Aduk Terus Nah ini Sudah mulai mendidih ya Kelihatan ya Tuh Nah Oke Saya matikan Kompornya Nah Kita masih terus Aduk Aduk Kita teruskan Aduk Supaya Buih yang diatas ini Sedikit berkurang Kita aduk Aduk sebentar Kira-kira Satu atau Dua menit Untuk berikutnya Baru kita cetak Ke cetakan Yang kecil Oh iya Kalau misalnya Tadi Yang putih ini Mau ditambahkan Vanili Is oke ya Enggak apa-apa ya Ini tadi saya Enggak tambahkan Apa-apa Jadi susu Saja Oke Sekarang Kita akan Cetak Di Cetakan Yang kecil Kita akan Tuang Pelan-pelan Jadi Seperti ini ya Ini Pancinya Enggak perlu Dicuci Karena kita Akan pakai Untuk Melanjutkan Pembuatan Puding Yang kedua Puding Bagian Luarnya Bahan-bahan Yang dibutuhkan Agar-agar 6 gram Yang plain Dan tidak ada Rasanya Terus Ini ada Buah naga Beratnya Kurang lebih Tadi 350 gram Berat Berat dengan Berat dengan kulitnya Saya tambahkan 50 gram Gula pasirnya Hati-hati Penambahan Gula pasir Di puding Dengan buah Karena buah Sudah manis Jadi nanti Kalau kurang Kita boleh tambah Kalau enggak Kita kurangin Juga boleh ya Terserah Kembali ke selera Masing-masing Ini ada Susu kental manis Susu kental manisnya Saya timbang Tadi 50 gram Dan air putih 350 ml Kita tambahkan juga Garam Setengah Sendok teh Oke Sekarang Saya akan kupas Buah naganya Untuk Saya blender Ya sebentar ya Begini Buah naganya Saya akan blender Dulu ya Ini buah naganya Setelah saya kupas Tadi Selanjutnya 350 ml Air Kita Campur Dengan buah naganya Untuk di blender Nah Ini Buah naga Dan air Yang sudah di blender Tadi Saya masukkan Ke panci Untuk kita rebus Kita tambahkan Susu kental manis 50 gram Kita tambahkan 50 gram Gula pasir Kita tambahkan Sedikit garam Dan kita masukkan Bubuk agar-agarnya Kita aduk rata Setelah Setelah rata Baru kita rebus Untuk puding kedua Jangan kita panaskan dulu ya Ini puding keduanya Jangan kita panaskan dulu Sampai Sampai puding pertama Benar-benar keras Karena nanti Ini akan kita keluarkan Puding pertamanya Untuk dimasukkan Masukkan Ke Cetakan yang lebih besar Dan ditambah dengan Puding yang keduanya Nah Kalau puding yang pertama Belum Keras Kan gak bisa dipindahkan Kita kan harus keluarkan dulu ya Nah Ini puding pertamanya Setelah saya masukkan Di kulkas Sekarang Sudah keras Dan sudah siap Untuk proses Berikutnya Kita akan lanjutkan Prosesnya Dengan Memanaskan Puding Buah naganya Nah Ini sekarang Kita panaskan Puding Buah naga Buat bagian luar Dari puding Yang akan kita buat Hari ini Kita terus aduk Sampai mendidih ya Ini akan saya coba sedikit ya Enak banget guys Kalau yang Merah ini Puding buah naganya Karena kan ada rasa asumnya sedikit Jadi seger Jadi gak melulu manis Tapi ada garamnya Tadi sedikit Terus dari rasa buah naganya Ada Rasa asumnya sedikit Jadi pas banget Seger Oke Saya matikan Terus kita aduk-aduk Sekitar 1-2 menit Supaya Busa yang di atas ini Sedikit berkurang Oke guys Ini puding yang pertama Puding susu Sudah Keras Kita akan keluarkan Untuk selanjutnya Kita pindahkan Ke Cetakan yang lebih besar Ini saya keluarkan dulu ya Ini lubangnya Terlalu kecil Padahal ini lebih besar Jadi saya harus potong Tengahnya Gak usah rapi-rapi Gak apa-apa Asal aja Nanti gak kelihatan kok Ini tujuannya Hanya untuk memperbesar Lubang tengahnya Nah Ini nanti kita ambil Sisi dalamnya Nah Sekarang Lubang tengahnya Sudah lebih besar ya Berikutnya Ini Ini cetakan yang besar Akan kita tuang Dengan Puding buah naganya Kita tuang sedikit dulu Kita tuang sedikit dulu Kemudian Puding yang kecil ini Kita masukkan Dengan cara seperti ini ya Kita angkat Nah Seperti ini Kita coba pelan-pelan Masukkan ke sini Selanjutnya Sisa Puding Buah naganya Akan kita Tuangkan ke sini Semuanya Pelan-pelan aja Gak apa-apa Nah Nah begini jadinya Jadi puding yang Puding susu yang warna putih tadi Itu sudah berada di tengah-tengah Itu sudah berada di tengah-tengah Puding Buah naga ini Nah Jadi Jangan takut Kalau misalnya Motong puding Susunya tadi Gak rapi Gak apa-apa Gak bakal kelihatan Itu tadi saya Gak punya Pelong-pelongan Buat motong tengahnya ya Jadi gak rapi Saya pakai pisau Andaikan kita punya Seperti kaleng gitu ya Bisa buat pelong di tengah Akan lebih rapi Tapi gak apa-apa ya Kecuali Kalau mau dijual lagi Itu harus rapi Ini belum jadi Tapi sudah Sudah menggoda Ya Ini caranya sangat gampang Sangat mudah Warnanya juga cantik Rasanya enak Seger Wajib dicobain ya guys Besok Kalau sudah Sudah dingin Akan saya potong Dan saya Tunjukkan Ya Sabar menanti ya Kita tunggu dingin dulu Nah Beginilah hasilnya Setelah dingin Sebentar lagi Saya akan keluarkan Si puding Buah naga ini Dari cetakan Dari cetakan Tunggu ya Saya keluarkan dulu Terus nanti Saya akan potong Supaya kelihatan Bagaimana Hasil perpaduan Dua warnanya Kita akan lihat Kita akan lihat Ada puding Di dalam puding Tunggu ya Nah Begini penampilan Kalau si puding Kita balik Posisinya Jadi yang Jadi yang puding putih Jadi yang puding putih Kemarin kita masukkan Di dalam puding Ada kelihatan Sedikit Di atas Tapi untuk jelasnya Nanti kita akan Keluarkan Dari cetakannya Supaya lebih Jelas Cantik ya Penampilannya Oke Ini saya keluarkan Dulu Dari cetakan Dengan cara Ditekan Seperti ini Dipicit Dari cetakannya Ini mestinya Kalau mau Lebih mudah Lepas Dari cetakan Sebelum cetakannya Dipakai Kita basahin Dulu Dengan air Jadi nanti Nggak terlalu lengket Ini kan Sepertinya Terlalu lengket Ya Nah Sudah berhasil Tara Wow Wow Cantik ya Mengkilap Begini Penampakannya Puding Buah Naga Kita Setelah ini Saya akan Potong Dan tunjukkan Wow Cantik ya Ini membuatnya Gampang loh guys Jangan lupa Dicobain ya Kalau suka Dengan resep ini Puding Buah Naga Puding Dalam Puding Terus Support aku ya Dengan like Comment Comment Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman yang lain Supaya mereka semua Bisa nyobain di rumah Tunggu ya Aku potong dulu sebentar Oke Sekarang Saya akan Potong Pudingnya Simsalabim Alakasim Simsalabim Alakasim Mari kita lihat Hasilnya Seperti apa ya Ini saya sudah Cuci tangan Jadi saya akan Pakai tangan Untuk mengambilnya Lihatlah Tara Seperti ini Hasilnya Nah Cantik enggak Cantik kan Jadi Puding susu Kemarin Yang kita buat Pertama Dicetakan Yang lebih Kecil Dia masuk Di puding Besar Puding Buah naga Yang dicetakan Besarnya Jadi seperti ini Penampakannya Cantik ya Sudah Kepingin Belum Ayo Ayo Dicobain Ya Guys Ini Hasil Pudingnya Cantik Cantik Sekali ya Warnanya Juga Sangat Menarik Tanpa Warna Kimia Jadi ini Warna Alami Dan Sehat Artinya Enggak Sulit kan Cara Membuatnya Semoga Video ini Bisa Menginspirasi Kalian Semua ya Thank you For watching Guys Semoga Bermanfaat Bye Bye